Intro Festival Kota Lama 2022 kembali digelar setelah upside 2 tahun karena pandemi. Acara yang bertajuk Heritage Reborn itu berlangsung pada 15 hingga 25 September 2022. Pembukaan Festival Kota Lama 2022 berlangsung meriah. Tujuan diadakan kembali Festival Kota Lama tersebut salah satunya melestarikan Kota Lama Semarang sebagai kawasan cagar budaya yang kokoh, menarik, dan hidup hingga seterusnya. Festival itu dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, hadir pula Wakil Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu atau Akrabdisa Pambaita dan sejumlah tamu undangan lainnya. Festival tersebut dimeriakan dengan berbagai acara menarik, diantaranya festival budaya, orkestra in harmony, fashion heritage, expo mobil kuno, flash mob, talk show, kontes foto dan reels, hingga pameran UMKM unggulan. Sudah tadi sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa sudah 2 tahun ini, Festival Kota Lama yang 2 tahun ini kan hybrid ya, tapi tidak bisa offline seperti ini. Yang tentu diharapkan, tadi sudah sampaikan Pakku bahwa dengan festival Kota Lama ini juga sudah nanti memulai kegiatan-kegiatan di Kota Lama. Jadi pesan Pakku disampaikan mungkin bisa lebih besar kemudian mengundang diasoran-diasoran dan mengundang wisatawan untuk bisa bersama-sama ada kegiatan di Kota Lama. Ada diharapkan yang menjadi satu titik kebahagiaan pariwisata di Kota Semarang, khususnya Kota Lama-Semarang yang nantinya bisa memberikan dampak perekonomian yang luar biasa untuk Kota Semarang. Para tamu undangan dan pengunjung lokal mengaku sangat senang diadakannya kembali acara festival Kota Lama. Jadi, saya mau ucapin selamat buat pemerintah Kota Semarang. Acaranya keren banget, tadi menyajikan beberapa orkestra, terus mungkin juga ada penampilan penyanyi juga yang menampilkan banyak etnis yang mewakilkan Semarang gitu ya. Karena waktu itu punya, ada lima etnis dari Jawa, Belanda, terus kemudian China, India, dan seluruh seluruh. Jadi, acaranya keren banget, berapanya sih semoga setiap penyanyi ini bisa terus dijalankan gitu ya. Tidak cuma di satu ketik ini aja, sehingga dengan kalau sudah mulai kurunnya pandemi, jadi ya semoga nanti acara yang keren-keren seperti itu bisa terus diselenggarakan juga dalamnya. Jadi, selamat datang lagi. Hafifah Nurah Sanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Hafifah Nurah Sanah